Kegagalan Jerman untuk lolos dari fase grup dalam ajang Piala Dunia Qatar tahun ini menjadi kejutan. Mengingat Jerman memiliki pemain-pemain bintang dan juga pelatih hebat yakni Hansi Fleek. Banyak yang beropini bahwa kegagalan Jerman kali ini karena kesalahan Hansi Fleek. Sang pelatih tidak membuat perubahan dalam formasi ataupun strategi. Maka dari itu banyak yang meminta Hansi Fleek untuk mundur dari kursi pelatih timnas Jerman. Kendati demikian Hansi Fleek tidak merasa bahwa dirinya adalah penyebab tidak lolosnya Jerman ke fase 16 besar. Setelah pertandingan melawan Costa Rica kemarin, dirinya mengaku bahwa dia belum bisa memutuskan tentang masa depannya itu. Pada pertandingan terakhir fase grup, Jerman sendiri berhasil mengalahkan Costa Rica dengan skor akhir 4-2. Meski menang, juara empat kali itu harus tersinggir dari babak grup Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut. Di sisi lain, Jepang berhasil melakukan comeback kontroversial untuk mengalahkan Spanyol 2-1. Raksasa Asia memenangkan grup E dengan La Roja finish di posisi kedua. Spanyol dan Jerman sama-sama memiliki empat poin, tetapi yang pertama maju karena memiliki solusi gol yang lebih baik. Hansi Fleek sendiri mengatakan menjelang pertandingan bahwa dia tidak akan mengundurkan diri bahkan jika Jerman gagal melaju ke babak sistem gugur. Dia ingin bertanggung jawab atas Jerman untuk UEFA Euro 2024. Saya hanya bisa mengonfirmasi masa depan dari pihak saya bahwa saya memiliki kontrak hingga 2024 dan saya menantikan kejuaraa Eropa di rumah. Saya tidak merasakan tekanan apapun dan saya tidak merasakan tekanan apapun setelah kekalahan dari Jepang. Dan saya tidak merasakan tekanan apapun setelah kekalahan dari Jepang. Kami tidak punya banyak waktu sebelum ternamen dan semakin lama kami bersamanya semakin kami berkembang, kata Hansi Fleek. Kegagalan Jerman untuk melaju ke babak selanjutnya tidak lepas dari komentar mantan pemainnya yakni Bastian Schweinsteiger. Ex-kelendang Bayern München itu merasa kecewa dan mengatakan bahwa Jerman memang tidak pantas untuk piala dunia tahun ini. Menurutnya Jerman kerap membiarkan lawan berkembang dan sulit memaksimalkan peluang. Kandati demikian dirinya tidak merasa semua ini adalah salah dari Hansi Fleek. Hansi tidak melakukan banyak kesalahan. Tanggung jawab terletak pada para pemain. Saya benar-benar kecewa dan kaget dengan bagaimana hasilnya. Performa tim Nas terlihat tidak cukup bagus. Ucap Swinsteiger Menarik ditunggu apakah permainan Jerman selanjutnya akan berubah atau tidak. Jika kita melihat statistik, sejuk mengambil alih tahun lalu, Fleek telah menangani tim Nas Jerman selama 488 hari. Dalam 19 pertandingan, di Mankauf menang 11 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Terima kasih telah menonton!